Sebuah film yang diproduksi untuk memperingati 5 tahun debut Blackpink akan dirilis secara global musim panas ini. Menurut YG Entertainment pada tanggal 16, judul filmnya adalah Blackpink The Movie ini akan diputar di CGV secara nasional dan di 100 negara di seluruh dunia pada bulan Agustus bertepatan dengan tanggal debut Blackpink, tanggal 8 Agustus. Film ini terungkap dalam berbagai urutan, seperti Standard Room, di mana kenangan 5 tahun setelah debut Blackpink dibagikan, Beauty, dengan potongan gambar yang intens dari 4 anggota dengan kepribadian yang berbeda, dan Undisclosed Special Interview, untuk penggemar. Selain itu, konser The Show dan In Your Area 2018, 2018, ditambahkan untuk menambahkan 5 track langsung untuk mengedit ulang panggung lagu hit Blackpink, dan diharapkan dapat memberikan pengalaman yang nyata kepada penonton seolah-olah mereka berada di konser yang sebenarnya. Secara khusus, CGV memiliki Screen X, yang dapat dinikmati di tiga sisi termasuk dinding depan dan kiri dan kanan, dan 4DX, di mana Anda dapat merasakan resonansi dan katarsis unik dari lokasi konser. Dan 4DX yang memanfaatkan keunggulan kedua aulah khusus tersebut. Mereka berencana menyiapkan berbagai format seperti, layar, untuk menambah kesan kemegahan dan imersi. Blackpink The Movie, adalah bagian dari 4 Plus One Project, yang diumumkan oleh YG. Ini adalah hadiah untuk Blink, fandom Blackpink, dan tempat festival lain di mana Anda dapat menikmati pertunjukan Blackpink yang penuh energi bersama. Diharapkan dapat melihat kembali perjalanan Blackpink, yang memantapkan diri mereka sebagai bintang global pada saat yang sama dengan debut mereka pada Agustus tahun 2016, dan mengkonfirmasi pesona mereka yang tak terbatas. Sebelumnya, YG mengumumkan bahwa 4 Plus One Project untuk memperingati 5 tahun debut Blackpink telah beroperasi penuh. Penggemar pun semakin penasaran dengan proyek apalagi selain Blackpink The Movie yang akan disiapkan.